Partisi ruangan seringkali dipilih sebagai pengganti tembok karena selain dapat memperindah ruangan dengan desain-desain terbaiknya, partisi minimalis juga cocok digunakan jika Anda memiliki ruang yang terbatas. Meskipun hunian minimalis terkadang memiliki keterbatasan dalam hal pembagian ruangan, bukan berarti rumah harus terlihat biasa-biasa saja tanpa sembuhan dekorasi, terutama pada area ruang tamu. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan sekat ruang tamu minimalis. Selain tidak memakai banyak tempat, penggunaan sekat ruangan dapat menjadi alternatif untuk menjaga privasi antara ruang tamu dan keluarga. Berikut ini kami sajikan 21 model sekat ruangan minimalis modern. 1. Sekat ruang desain sederhana dengan warna senada Sekat ruang tamu minimalis modern pertama dapat dibuat dengan warna yang sama dengan tembok atau memilih warna yang lembut. Selain terlihat elegan, sekat ini juga terlihat mewah dengan hiasan ambalan di atengahnya. Sekat ruangan ini dapat juga digunakan sebagai tempat penyimpanan dan dapat memperindah dekorasi ruang tamu Anda. 2. Sekat ruang motif kayu yang elegan Partisi ruangan minimalis modern ini mengaplikasikan motif kayu sederhana dengan dipadukan dengan warna putih. Penggunaan bahan dari kayu akan terlihat sederhana dan simpel. Selain sebagai pembatas ruangan, juga dapat digunakan tempat penyimpanan dan meletakkan hiasan dari keramik. 3. Partisi ruangan dari marmer yang mewah Jika Anda ingin tetap menampilkan kesan mewah dalam rumah minimalis Anda, maka partisi ruang berbahan marmer merupakan pilihan yang tepat. Meskipun terlihat minimalis, kesan elegan tetap lebih menonjol. Adanya sisi yang dapat disisi dengan berbagai macam hiasan akan membuat Anda dapat meletakkan berbagai ornamen dan hiasan. 4. Desain partisi besi holo dengan lukisan Desain partisi berikutnya cocok bagi Anda yang ingin menampilkan sisi kreativitas di dalam ruangan. Model partisi penyekat ruangan ini tidak hanya berfungsi memisahkan dua ruangan, tetapi juga sebagai tempat untuk menyalurkan kreativitas Anda. Terbuat dari besi holo, sehingga partisi ini dapat melihat ruangan di sebelahnya. Tambahkan beberapa lukisan untuk menambah kesan minimalis. 5. Partisi ruang dari kaca multifungsi Selain untuk memperindah ruangan, partisi juga dapat digunakan sebagai pemisah antara ruang tamu dan kamar tidur. Salah satu jenis partisi yang sering digunakan untuk model seperti ini adalah partisi kaca yang dapat digeser ke kiri dan ke kanan, sehingga selain berfungsi sebagai pemisah, juga dapat berfungsi sebagai pintu. 6. Partisi ruang berbahan dasar kaca dengan desain bunga Partisi berbahan kaca sering digunakan karena dapat memberikan pemisahan antara ruangan yang lebih jelas. Jika Anda menginginkan lebih banyak privusi, Anda dapat menambahkan stiker berupa tulisan atau gambar pada kaca. Penambahan aksen ini juga dapat menambah kesan cantik ketika dilihat oleh orang lain, terutama bagi tamu yang datang ke rumah Anda. 7. Partisi ruang modern putih yang elegan Dengan berkembangnya zaman, partisi kini tersedia dalam berbagai bentuk dan desain yang modern. Salah satu desain menari adalah partisi yang juga dapat berfungsi sebagai meja untuk bersantai, seperti yang terlihat pada gambar. 8. Partisi ruang minimalis dari kayu vertikal Partisi minimalis untuk ruang tamu dan ruang keluarga ini terlihat sederhana namun tetap elegan. Partisi ini menggunakan kayu yang dipasang secara vertikal dan dilengkapi dengan lampu di tengahnya, sehingga memberikan kesan ruangan yang lebih luas. Partisi ini cocok untuk diaplikasikan pada rumah minimalis. 9. Partisi ruang menggunakan tanaman hijau Jika kamu tinggal di apartemen atau tempat tinggal tanpa halaman untuk menanam tanaman hias, desain partisi ruang tamu yang berbeda ini bisa menjadi pilihan yang tepat, dengan mengubah partisi kayu menjadi area taman. Suasana ruangan terasa lebih segar dan juga memberikan sentuhan estetik yang menarik. 10. Partisi ruang dari tirai manik-manik warna putih Sekat ruangan minimalis modern yang selanjutnya disebut sebagai sekat dua muka. Sekat ruangan ini memiliki desain yang terlihat sama baik dari ruangan kiri maupun kanan. Selain berfungsi sebagai hiasan, deretan manik-manik yang digantung secara vertikal juga dapat dijadikan sebagai partisi antar ruangan yang estetik dan modern. 11. Partisi ruang kayu vertikal dengan ruang penyimpanan Partisi ruang tamu minimalis yang bisa kamu jadikan contoh adalah balok kayu yang dipasang secara vertikal dengan beberapa tempat penyimpanan di dalamnya. Dengan tambahan pernak-perni atau bukus sebagai hiasan, partisi ini akan menjadi lebih menarik dan bermanfaat sebagai ruang penyimpanan tambahan di ruangan kamu. 12. Partisi ruang dari kayu yang elegan Partisi ruangan yang terbuat dari kayu adalah salah satu desain yang umum ditemui di banyak rumah. Partisi kayu memiliki berbagai bentuk menarik, baik itu vertikal maupun horizontal. Karena bahan alaminya, partisi kayu bisa menambah kesan sejuk pada hunian Anda. Partisi ini masih dapat melihat ruangan di sebelahnya. 13. Partisi ruang perpaduan besi dan kayu Jika Anda memiliki rumah dengan gaya industri, Anda dapat menggunakan sekat ruang tamu yang terbuat dari perpaduan antara besi dan kayu. Partisi ruangan dari kombinasi dua material ini dapat menambah nilai estetika rumah Anda dan sekaligus menjadi tempat untuk meletakkan berbagai ornamen dan hiasan milik Anda. 14. Partisi ruang dengan kaca cermin Anda memiliki rumah dengan gaya futuristik. Tentunya sudah tidak asing dengan menggunakan kaca dan cermin sebagai elemen dekorasi. Selain memberikan kesan ruangan yang lebih luas, kaca dan cermin juga dapat menambah nilai estetika rumah Anda. Namun, jika Anda menginginkan krevasi yang lebih, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengganti kaca bening dengan kaca berwarna gelap. 15. Partisi ruang menggunakan tirai kain Partisi ini sangat praktis dan terjangkau harganya, cocok bagi pemilik rumah dengan ruang terbatas. Meski terlihat sederhana, sekat ruangan ini populer di kalangan banyak orang, seperti sekat tirai yang biasanya cocok untuk hunian kecil seperti rumah tipe 36 agar tidak memakan terlalu banyak tempat. 16. Partisi ruang menggunakan rak buku Rak buku tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan koleksi buku yang dimiliki, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pembatas ruangan. Selain itu, Anda juga dapat menempatkan berbagai benda dekoratif seperti patung, trofi, atau aksesori lainnya di rak buku. Biasanya, sekat ini diletakkan di ruang tamu. 17. Sekat ruang dengan makrem Model sekat makrem dapat menjadi alternatif untuk menciptakan nuansa Scandinavia atau tropis di ruangan Anda. Perpaduan simpul-simpulannya mantali makrem akan menciptakan tampilan yang unik dan menarik sebagai pembatas ruangan. Anda dapat memilih model dan ukuran makrem sesuai dengan luas ruangan Anda. 18. Sekat ruang dengan lemari pajangan Selain berfungsi sebagai tempat pajangan, lemari pajangan juga bisa dimanfaatkan sebagai penyekat ruangan antara ruang tamu dengan ruang lainnya. Jika ruangan Anda terlihat luas, Anda bisa menggunakan lemari yang berukuran besar. Selain berfungsi sebagai sekat, lemari pajangan juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk menampilkan koleksi-koleksi seperti foto dan hiasan lainnya untuk mempercantik keuangan. 19. Sekat ruang dengan sliding door Salah satu opsi partisi ruang tamu yang menarik adalah partisi sliding door. Partisi ini terdiri dari pintu dengan rangka kayu atau besi dan kaca semi transparan di bagian tengahnya yang dapat digeser dengan mudah. Partisi ini akan memberikan kesan modern dan terorganisir pada rumahmu. 20. Sekat ruang dengan rangka kayu Jika kamu memiliki ruang tamu kecil, kamu bisa mempertimbangkan model partisi rangka kayu sebagai solusi sekatnya. Partisi ini terdiri dari susunan rangka kayu secara vertikal yang akan memberikan sentuhan modern dan menarik pada tampilan ruang tamu. Model partisi ini sering ditemukan pada rumah bergaya minimalis modern. Kamu bisa mencoba menggunakan partisi rangka kayu untuk mempercantik ruang tamu kamu. 21. Sekat ruang pintu lipat kaca Partisi ruangan yang dapat menjadi pilihan kamu selanjutnya adalah sekat pintu lipat berbahan kayu. Selain sering digunakan sebagai penyekat ruangan di rumah maupun gedung-gedung besar, sekat pintu lipat kayu juga mudah dibuka sewaktu-waktu sehingga banyak diminati. Dengan menggunakan partisi ini, kamu dapat dengan mudah membuka sekat pintu lipat ketika membutuhkan dua ruangan sekaligus. Tidak hanya itu, sekat pintu lipat kayu juga dapat menjaga privasi antar ruangan. Tampilan ruangan kamu pun akan terlihat lebih rapi dan minimalis dengan menggunakan partisi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.